Hai selamat datang sobat operator handphone bersama saya Joko Kenil Smart sekarang ini saya ada handphone Vivo V11 Pro yang kasusnya handphone ini tidak bisa mengecas dan ketika kita coba colok casen seperti ini ini tidak ada respon sama sekali bahkan kita sudah goyang goyang kemudian kita tekan kita tekan kita tahan kabel casenya ini sama sekali tidak ada respon ya bisa dilihat sudah kita ulang-ulang colok cabut colok cabut tetapi tidak ada respon sama sekali oke dan ini bisa saya pastikan konektor casenya ini bermasalah karena ketika kita lihat ini konektor casenya ini hitam sekali sepertinya korosi ya oke dan kemudian disini saya sudah siapkan ini papan cas bawahnya ya papan konektor casenya sudah sudah saya siapkan dan kita akan melakukan penggantian sebentar lagi oke jadi disini kita belajar bersama-sama mengganti konektor cas atau papan konektor cas pada Vivo V11 Pro kita matikan handphonenya dan kemudian kita segera bongkar jangan lupa simtrain nya kita keluarkan kemudian untuk melepas backdoor nya hati-hati di bawah ada dua baut ya di sebelah konektor cas ada dua baut kita lepaskan dulu ini bautnya kecil sekali tetapi untuk model bautnya ini plus ya jadi kita menggunakan hobeng plus saja kemudian kita coba buka casingnya atau backdoor nya dan ini sepertinya masih sangat apa namanya rapat ya kemudian kita gunakan alat tipis seperti ini alat apa saja yang penting tipis kita awali di sebelah lubang sim tray dan ini biasanya mudah kita congkang-congkang saja seperti ini sampai renggang dan kemudian kita lanjut gunakan kuku ya jadi setelah renggang kita tinggal cash rack saja menggunakan kuku pelan-pelan dan ini sangat mudah sekali kemudian di belakang juga tidak ada pinjer print nya tidak ada fleksibel pinjernya jadi aman tinggal buka saja oke dan ini sudah terbuka seperti ini kita rapikan dulu mejanya kemudian sebelum kita bongkar bagian bawah kita bongkar dulu bagian atas ini penutup mesinnya agar kita bisa melepas soket baterai nya atau melepas soket baterai nya kemudian kita nanti lanjut bongkar yang bawah Oke kita buka dulu untuk bagian atasnya ini ada beberapa baut kita lepaskan dulu satu persatu sampai selesai dan nanti kita akan lepaskan penutup mesinnya ini agar kita bisa melepas soket baterai nya agar aman ketika kita mengganti konektor cas bawahnya atau papan konektor cas bawah agar tidak terjadi konflat Oke kita lepaskan dulu dan ini cukup mudah untuk cara melepasnya seperti ini kemudian kita lepaskan fleksibel baterai nya kita lepaskan seperti ini lanjut ke tahap selanjutnya kita buka di bagian bawah ini masih segel ya kita buka saja ini penutup boot bawahnya sekaligus tempat buzzer atau tempat speaker musiknya kita lepaskan dulu satu persatu bautnya oke dan setelah baut kita lepas semua kita tinggal congkel saja seperti ini pelan-pelan oke ini penutup boot bawahnya sudah kita lepaskan dan kemudian coba kita lihat posisi dari boot bawahnya di sini ada beberapa fleksibel ya ada soket fleksibel sebentar kita coba samakan kalau bawaan dari boot bawahnya ini ada satu soket fleksibel ya jadi ada satu soket yang nantinya kita akan pasang yang menghubungkan ke mesin atas ya seperti ini jadi soketnya hanya satu walaupun di situ bisa kita lihat banyak sekali soket ya ada beberapa soket disini dan ini adalah bawaan dari fleksibel ya bawaan dari fleksibel tetapi untuk yang di papan konektor casnya ini hanya satu soket fleksibel ini ada beberapa fleksibel kita lepaskan dulu seperti ini jadi ada fleksibel bawaan dari mesin atas ke bawah ini ya tetapi untuk dari boot konektor casnya ini hanya satu soket fleksibel jadi ini seperti ini bentuknya oke kemudian kita lanjut saja kita tinggal congkel saja untuk papan cas bawahnya kita cabut seperti ini dan ini hati-hati ada fleksibel yang dilemnya jadi yang menempel fleksibel yang dari mesin atas ini menempel disini jadi kita harus hati-hati jangan sampai sobek kemudian kita gunakan cairan thinner ataupun apa itu kita teteskan disini saja agar lemnya ini mudah meleleh dan mudah kita lepaskan ini harus hati-hati sekali kita congkel pelan-pelan seperti ini ya jadi ini memang ada soket fleksibel bawaan dari mesin atas ya seperti ini oke dan ini posisinya nanti menempel pada ini ada papan bawah kemudian kita lanjut di papan bawah yang lama ini ada karet ya ini penutup dari konektor headset kemudian ini konektor cas ada lapisan karet seperti ini kita ambil nanti kita akan pasang pada boot yang baru dan ini papan konektor yang barunya ini karetnya kita tempel saja disini kemudian yang di di eh konektor cas kita pasangkan saja oke kemudian kita langsung pasang saja kita tinggal tempel saja ya yang penting kita posisikan yang benar agar persisi karena disitu ada di frame nya itu ada semacam centilan seperti itu ya ada dua centilan dan ini kita harus pas agar rata ya ya kemudian ini buang sisa-sisa lemnya sebentar ini ada bautnya ngeganjel kemudian kita siapkan double tip seperti ini kita kasih double tip ya untuk menempelkan flexible atasnya ini menempel di papan boot bawah kita kasih double tip seperti ini agar tidak goyang ya kita pasang lagi kita lem dan kita posisikan disitu yang saya tadi bilang ada dua centilan ini ya kita harus pas ya pasangnya dan untuk ini soket-soketnya kita pasang untuk Pippo V11 Pro ini agak sedikit rumit ya untuk masalah penggantian konektor cas bawah ini beda sekali dengan handphone-handphone Xiaomi cukup mudah tinggal tempel pasang dan selesai ini agak sedikit banyak soket fleksibel disitu yang harus kita pasang dan tentunya waktu pembongkaran yang paling penting adalah hati-hati karena ada fleksibel dari atas itu yang dilem di boot bawah ya jadi harus hati-hati jangan sampai ketarik dan kemudian nanti sobek seperti itu ya oke setelah selesai baterainya kita pasang atau soket baterainya kita pasang kemudian kita coba colok casan karena belum dibaut kita tahan di bagian konektor cas dan colok casan kita tunggu dan ini sudah ada lambang petir tunggu sebentar sampai ada persentase baterainya dan ini sudah ada persentase baterainya dan ketika kita goyang-goyang seperti ini masih tetap aman ya ini sudah mantap kemudian langkah selanjutnya kita tinggal rapikan kembali ini cangkang buzzernya sekaligus penutup bagian bawah kita rapatkan lagi dan kemudian kita baut ulang jadi untuk mengganti papan konektor cas bawah pada pipo V11 Pro ini kita harus hati-hati sekali lagi ketika mencongkel papan bawahnya karena disitu ada fleksibel yang dilem ya dilem dengan papan buat bawahnya jadi sekali lagi buat teman-teman hati-hati jangan sampai ketarik sobek ataupun apa itu yang paling penting kita adalah hati-hati oke kita selesaikan dulu untuk proses bautnya dan ini sudah selesai untuk bagian bawah kemudian kita langsung lanjut ke bagian atas kita baut ulang kita pasang ulang ini penutup mesin bagian atas kita baut kembali dan untuk pemasangan papan konektor cas pada pipo V11 Pro ini agak lumayan lama juga prosesnya tetapi yang paling penting adalah don ya don dan sobek nota oke ini sudah selesai semua kita tinggal pasang kembali backdoor nya ya ya kita rapatkan kembali backdoor nya dan pastikan rapat ya tidak ada yang renggang karena emang ini pada awalnya masih rapat sekali dan masih persisi sekali untuk backdoor nya kita lanjut ada dua baut tadi kita pasang kembali bautnya yang di sebelah konektor cas ini ada dua baut oke dan ini sudah selesai kemudian sim tray nya atau sim cut nya kita pasang kembali agar tidak ketinggalan kita pasang saja kemudian langkah terakhir kita coba colok casan lagi dan pastikan masih tetap aman untuk konektor cas nya dan handphone bisa mengecas ya masih aman dan mantap kemudian kita nyalakan dan nanti kita akan coba cas pada posisi menyala ya kita tunggu sebentar jadi tadi kita cas posisi handphone mati sekarang kita akan cas posisi handphone hidup kita coba cas dan mantap ya sudah ada logo petir di pojok kanan atas di presentase baterai nya dan sudah aman dan sekian dulu terima kasih dari saya joko kendil semat semoga ini bisa bermanfaat akhir kata dari saya salam opreker handphone hmmm